Saya akan persilahkan Prof. Cisman untuk memaparkan mengenai kebijakan makroekonomi Indonesia 2021. Silahkan Prof. Terima kasih, Bung Ketoni. Prof. Suharyadi yang saya hormati. Kawan-kawan dari Dian Nusantara. Begitu juga kawan-kawan dari Universitas Prasya Mugia. Mas Iswayang, saya hormati selamat pagi. Selamat datang ke acara kita hari ini. Yang saya harapkan akan memberikan paling sedikit. Satu atau dua kutas oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang nanti untuk dicernah lebih lanjut. Dalam acara seperti ini, hanya bagian yang sangat kecil dari kehidupan ini yang bisa kita bicarakan. Tetapi bagian kecil itu dapat kita rangkai dalam perjalanan waktu untuk memberikan suatu perspektif yang lebih komprehensif. Nah, saudara-saudara. Kita berhadapan dengan masa yang sangat susah. Apakah slide saya yang satu itu dapat ditayangkan? Istiadaga di situ. Iya, Pak. Sedang disiapkan. Oke, sudah, Pak. Terus. Terus, terus, terus. Oke, oke. Balik satu. Iya. Setiap krisis merubah lanskap. Fitness landscape di mana kita bergumul. Di mana kita evolve dalam kehidupan kita masing-masing. Dan untuk kita di Indonesia, tantangan yang kita hadapi adalah menghimpun momentum bar. Di bawah kendala sumber yang sangat ketat. Momentum ini sangat penting karena Tadi Bung Fatoni menyinggung bahwa di ASEAN bukan kita yang tercepat. Dan dari pengalaman tetangga-tetangga kita di Asia Timur Kita mempelajari bahwa Perjalanan yang sukses berkelanjutan Dari Negara pendapatan rendah Ke negara pendapatan sedang Dan dari situ ke negara berpendapatan tinggi Memerlukan Apa yang disebut sebagai Kecepatan lepas Escape velocity Yang memungkinkan kita Lepas dari Kungkungan gravitas Dan kalau di Kehidupan sosial Kungkungan gravitas ini dapat dibayangkan sebagai Kungkungan kemiskinan Nah kalau Indonesia mau menjadi Negara maju tahun 2045 Pertumbuhan yang kita perlukan Paling tidak adalah 7 sampai 8 persen per tahun Kalau hanya 5 persen Kita akan tetap bergumul dalam Yang disebut sebagai perangkap Pendapatan sedang Middle income trade Karena itu tantangan besarnya Bagi Indonesia adalah Menghimpun Momentum Sehingga kita bisa Mencapai Kecepatan lepas Escape velocity Dan yang harus menghimpun ini Bukan generasi saya lagi Atau Pak Suharyani Kita sudah lewat Atau kami sudah lewat Yang harus menghimpun ini adalah Mereka yang sekarang duduk Di bangku mahasiswa Dan barangkali Dalam 20 tahun dari sekarang Berada di puncak Karir mereka Slide selanjutnya Nah dari krisis COVID ini Saudara-saudara Ada sesuatu yang harus kita sadar Mudah bagi kita Menyebut new normal Yang dulu Istilah ini berasal dari China Dan bagi mereka dulu Artinya ini adalah Pertumbuhan yang melambat Dari double digit Ke single digit We are not going to get to new normal Anytime soon Dan setiap krisis Meninggalkan jejak Jangan lupa Our long term growth Our potential growth Sesudah krisis ini Akan turun dibanding Long term growth Sebelum krisis Jadi Saya tidak tahu Apakah mahasiswa sudah mempelajari Production function Production functionnya Kita akan turun Kita akan turun Melandai Dan untuk setiap Satuan faktor Kita akan mendapat potensi growth Yang lebih rendah Ini adalah Masalah terbesar Dari setiap krisis Tidak mudah Kembali ke Norma Kita harus Bergumul Dengan jejak-jejak krisis Dan dalam menghadapi Jejak-jejak ini Andalan kita Tidak banyak Andalannya adalah Reformasi Reformasi kebijakan Satu kebijakan makro Kedua kebijakan mikro Dan di dalam kebijakan makro Pilihannya juga tidak banyak Ada kebijakan piskal Ada kebijakan monetar Dan Jangan lupa Sudah-sudah Bahwa kita Tumbuh hanya Negatif 2,4 Tahun 2020 Bukan minus 5 Hanya bisa Karena Stimulus Yang luar biasa besar Stimulus fiskal Dan Stimulus moneter Yang kita kenal Sebagai Quantitative Easy Kebijakan moneter Yang Unconventional Bank Indonesia Membeli surat utang Pemerintah Maka itu Istri saya Selalu Bercanda Kepada saya Belakangan ini Uang kita Semua licin Licin terus Sekarang ini Licin terus Karena baru Dicetak Dan Jangan lupa Ini Utang Dan Utang ini Harus Dibayar Ini Ini adalah Satu Jejak Krisis Semua negara Menghadapi ini Suna or Later Kita akan Membayar Bunga yang Lebih tinggi Lebih besar Akan harus Mencicil Utang kita Moga-moga Bisa dengan Utang baru Mencicil Dengan Utang baru Itu Kebijakan yang Baik Sebenarnya Asalkan Pemerintahnya Dipercaya Oleh Kemudan Kalau tidak Dipercaya Terpaksa Harganya Diturunkan Dan Kalau itu Dilakukan Tingkat Bunganya Akan naik Investasi Akan Melesu Dan seterusnya Ini satu Kebijakan Fiskal Dan kebijakan Moneter Stimulus Yang sangat Besar Ini Akan Harus Kita Hadapi Dalam Tahun-tahun Yang akan Datang Nama Kerennya Kita Mencari Exit Strategi Dan Setahu Saya Tiap Hari Saya Cari Di Internet Bagaimana Gerangan Exit Strategi Ini Akan Dirancang Dan Diimplementasi Allah Sampai Sekarang Kita Masih Bertanya-tanya There There is No Easy Way Of Dealing With This Itu Pertama Yang Kedua Sudah Sudara Tolong Tolong Teruskan Slide Sebelum COVID Ini Sebenarnya Kita Sudah Berhadapan Dengan Masalah 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 Besar Yang Luar Biasa Dan Terbengkalai Terus Kita Letakkan Di bawah Karpet Terlalu Maju Ini Slide Ke Belakang Lagi Terus Ke Belakang Lagi Krisis Ini Sebagian Berkaitan Dengan Climate Change Barangkali Kita Sebagai Warga Tidak Menyadari Dengan Sungguh Sungguh Keberadaan Krisis Ini Kita Bergumul Sehari-hari Dengan Urusan Kita Masing-masing Sementara Krisis Ini Memburuk 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 Di Belakang Krisis Ini Adalah Sebenarnya Krisis Konsumsi Yang Sudah Mempelajari Teori Ekonomi Mikro Menyadari Bahwa Kita Berkata Depada Pelajar Ilmu Ekonomi Kesejahteraan Adalah Fungsi Dari Q Quantity The more Quantity We consume Semakin Sejahtera Kita Alhasil Sudara-sudara Umat Umat Manusia Yang 7,8 Milyar Sekarang Mengonsumsi 86 Milyar Ton Bahan Dan Lebih dari Separuh Dari sini Berakhir Menjadi Sampah Apakah Berupa Gas Buang Atau Solid Waste Yang kita Tebar Di lingkungan Kita Termasuk Plastik Yang Hanyut Kesamudera Kita Tidak Mungkin Mengatasi Global Warming Kalau Konsumsi Bahannya Tetap Seperti Kita Harus Mengurangi Konsumsi Kita John Robinson Seorang Ekonom Dulu Menyebut Ini Sebagai Krisis Teori Ekonomi Yang Kedua Dan Krisis Teori Ekonomi Ini Terjadi Karena Teori Ekonomi Yang Dipakai Mengatasi Krisis Yang Pertama Krisis Teori Yang Pertama Itu Merupakan Teori Klasik Yang Menganggap Bahwa Yang Penting Di Dalam Ekonomi Hanya Produksi Apapun Yang Diproduksi Akan Dikonsumsi Tetapi Ini Krisis Mengalami Krisis Tahun 30-an Yang Kita Kenal Sebagai The Great Depression Ternyata Tidak Semua Yang Diproduksi Dengan Sendirinya Dikonsumsi Pada Waktu Itu Muncullah Teori Keynes Yang Berintikan Aggregate Demand Terutama Konsumsi 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 Alhasil Kita Menghadapi Sekarang Krisis Karena Maksimasi Konsumsi Jadi Bersama Coronavirus 19 Kita Juga Menghadapi Climate Change Global Warming Rising Sea Surveys Permukaan Laut Yang Naik Dan Gejala-gejala Lain Yang Lahir Dan Coronavirus Ini Jangan Dianggap Akan Hilang Begitu Saja Di Sekeliling Kita Hidup Sekitar 1200 Spesies Kelelawar Dan Setiap Spesies Ini Membawa Sekitar 7 Ekor Virus Juga Kita Hidup Di Sekitar Kita Hidup Tenggiling Di Sekitar Kita Hidup Bebek Di Sekitar Kita Hidup Ontak Mereka Ini Semua Mengusung Terus Menerus Virus Jadi Memang We Live With Them Hanya Kita Harus Berjaga-jaga Supaya Tubuh Kita Bisa Hidup Dengan Mereka Nah Ternyata Dia juga Pintar Virus Juga Pintar Merubah Rancangan Dia Supaya Bisa Menempel Di Dalam Sel-sel Kita Nah Sudara-sudara Itu Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Inequality Kapitalisme Yang Berkembang Sejak Tahun 70 Pertengahan 70-an Sesudah Margaret Thatcher Naik Di Inggris Disusul Oleh Presiden Reagan Di Amerika Serikat Kemudian Kansler Helmut Cole Di Jerman Mitram Di Perancis Yang Merubah Kebijakan Atau Sistem Yang Dahulu Mengarah Ke Sosialisme Menjadi Kapitalisme Yang Kita Kenal Dengan Istilah Sekarang Neoliberalisme Sudara-sudara Di Bawah Sistem Ini Dahulu Di Harapkan Bahwa Pertumbuhan Akan Memuat Ternyata Hanya Sementara Kawan-kawan Mahasiswa Perlu Menyadari Sebelum COVID-19 Tren Pertumbuhan Ekonomi Dunia Sudah Sedang Melemah Jadi Sedang Menurun Nah Tetapi Lebih Gawat Lagi Dengan Neoliberalisme Itu Kepincangan Memburuk Terus Di Dunia Ada Perseteruan Antara Satu Persen Terkaya Dengan Sisa Sembilan Puluh Sembilan Persen Dan Saya Khoatir Untuk Bagian Yang cukup Besar Kepincangan Ini Adalah Akibat Dari Kepincangan Dalam Penguasaan Teknologi Jadi Dia Bersifat Sangat Struktural Dan Kita Kita Tahu Dalam Evolusi Kehidupan Kita Di Samping Warisan Genetik Kita Yang Paling Kita Andalkan Selalu Adalah Teknologi Mulai Dari Teknologi Yang Primitif Sampai Teknologi Yang Sangat Cambi Sekarang It's Always If We Need Something Kita Berpikir Tentang Teknologi 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 Jadi Inequal Yang Selebihnya Sudah Sudara Juga Kita Berhadapan Dengan Ini Juga Sangat Penting Losing Confidence Di Dalam Sistem Tata Kehidupan Kita We Are Losing Confidence In Demokrasi We Are Losing Confidence In Openness Dan Di Amerika Dara Sedara Serbuan Ke Gedung Kapitol Itu Adalah Contoh Ekstrim Dari Lost Confidence In Demokrasi Di Eropa Kelompok Kelompok Nasionalis Mendapat Suara Yang Lebih Besar Dan Dengan Demikian Sebenarnya Menunjukkan Bahwa Mereka Kehilangan Kehilangan Confidence Dalam Keterbuka Inward Looking Polisi Menggejala Dimana Mereka Hampir Tidak Ada Prakarsa Kebijakan Terbuka Yang Dimajukan Belakang Jadi Jadi Sedara Sedara Sekali Lagi Di Samping Harus Menggumuli Jejak Jejak Yang Ditinggalkan Oleh COVID-19 Kita Juga Harus Menggumuli Serendak Banyak Persoalan Persoalan Struktural Padahal Pada Waktu Yang Sama Kita Berambisi Untuk Mencapai Suatu Kecepatan Lepas Sudara Sudara Tinkering Bahasa Indonesia Kutak Kutik Tidak Akan Menolong Banyak Tinkering Polisi Will Not Help Us A Lot We Need Fundamental Report Ini Disebut Oleh IPST International Panel On Social Progress Dari PBB Ini Disebut Receptive Yang Kita But Lebih Lebih Dari Sekedar Kutak Kutik Kebijakan Lebih Dari Fine Tuning Tapi Resetive Dan Dalam Kaitan Itu Saya Pikir Ilmu Ekonomi Berhadapan Dengan Tantangan Yang Sangat Luar Biasa Waktu 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 Kita Tidak Banyak Saya Hanya Tendak Menggaris Bawah Bahwa Di Dalam Reseting Ini Indian Yang Bisa Menjadi Tumpuan Kita Hanyalah Manusia Teknologi Adalah Buatan Manusia Jadi Tumpuan Kita Adalah Manusia Sehari-hari Kita Sebut Modal Manusia Dan Modal Manusia Ini Bagi Saya Selalu Terdiri Dari Beberapa Elemen Yang Saling Terkait Yang Pertama Adalah Kesehatan Yang Paling Fundamental Dari Modal Manusia Adalah Kesehatan Kita Tidak Akan Bisa Belajar Dengan Baik Kecuali Sehat Karena Itu Sudara-sudara Tantangan Ekonomi Kedepan Juga Salah Satu Adalah Beralih Dari Model Pembangunan Yang Mengandalkan Model Fisik Kepembangunan Yang Berpusar Pada Kesehatan Saya Sebut Berpusar Pada Kesehatan Kita Di Indonesia Tertinggal Jauh Dalam Hal Ini Dibanding Tetangga Tetangga Kita Di Asia Timur Unsur Kedua Adalah Pendidikan 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 Untuk Literasi Pendidikan Untuk Keahlian Antara Pendidikan Dan Kesehatan Ada hubungan Yang Timbal Balik Ibu Yang Terdidik Baik Akan Membesarkan Anak Yang Lebih Cerdas Lebih Sehat Lebih Cerdas Unsur Dan Pendidikan Ini Sekali lagi Literacy And Skill Skillnya Jangan Dianggap Kecil Golden Rule Itu Bagi Kawan-kawan Mahasiswa Sangat Penting Golden Rule Do To Others What You Would Like Them Do To You Sederhana Sekali Tanpa Itu You Are Not Going To Be Trusted Dalam Jaringan Dan Itu Harus Dikelajar Banyak Yang Harus Dikelajar Unsur Ketiga Yang Saya Anggap Sama Pentingnya Adalah Kewirausahaan Kewirausahaan Esensial Berarti Kemampuan Mendirikan Bisnis Dan Membesarkannya Kemampuan Mendirikan Bisnis Dan Membesarkannya Baik Bisnis Yang Bertumpu Atas Kesempatan Yang Ada Existing Opportunities Maupun Bisnis Yang Bertumpu Atas Kesempatan Baru Kesempatan Baru Itu Datang Dari Technology Changes Maka Itu Prasetya Mulia Juga Memasuki Bidang Science Technology Engineering And Mathematics Dan Salah Satu Tantangan Terbesar Kita Di Depan Bagaimana Kita Bisa Meng Akses Teknologi Dalam Segala Bidang Termasuk Teknologi Yang Kita Anggap Primitif Bagaimana Itu Kita Bawa Ke Dalam Konteks Yang Baru Termasuk Teknologi Digital Maka Itu Sekali Lagi Tantangan Makro Kita Tidak Semata-mata Merupakan Stimulus Fiskal Stimulus Moneter Kalau Hanya Itu Gampang Sekali Tinggal Cetak Uang Yang Jauh Lebih Susah Adalah Memajukan Kesehatan Rakyat Kedua Memajukan Literasi Rakyat Ketiga Memajukan Keahlian Rakyat Keahlian Keras Seperti Penguasaan Hardware Komputer Komputasi Maupun Keahlian Lunak Seperti Golden Walls Tadi Dan Yang Ketiga Bagaimana Rakyat Kita Menjadi Semakin Entrepreneurial Dari Tiga Setengah Persen Sekarang Ini Penduduk Kita Yang Bekerja Sebagai Pengusaha Dengan Bekerja Tetap Bagaimana Bisa Kita Naikkan Menjadi 7% 10% Dan Seterusnya Maka Itu Dari Generasi Sekarang Saya Harapkan Jauh Lebih Banyak Warga Indonesia Yang Menjadi Pengusaha Baik Pengusaha Atas Dasar Kesempatan Yang Ada Maupun Pengusaha Yang Mencipta Kesempatan Baru Dibanding Generasi Saya Generasi Saya Itu Senang Menjadi Kuli Ada Kuli Tanpa Dasi Ada Kuli Yang Berdasi Yang Berdasi Itu Seperti Saya Dan Saya Pernah Meneliti Ini Saya Temukan Semakin Tinggi Pendidikan Semakin Tinggi Kemungkinannya Seseorang Menjadi Kegawai Apakah Di Pemerintah Atau Di Suhasil It Has To Come To Nen Otherwise Indonesia Tidak Akan Bisa Keluar Dari Yang Kita Sebut Middle Income Jadi Sekali Lagi Sudara-sudara Don't Simplify Tantangan Kita Yang Ada Di Depan Stimulus Akan Tetap Diperlukan Tapi Bersama Itu Bangkitkan Semangat Kesehatan Bangkitkan Semangat Pendidikan Bangkitkan Semangat Kewirausahaan Dan Saya Harap Kita Berdua Universitas Rashtia Mulya Dan Universitas Dianusantara Bisa Menjadi Agen Kemajuan Dalam Arti Mencoba Memberikan Sumbangan Sekecil Apapun Untuk Merubah Merubah Kecondongan Rakyat Kita Menjadi Pekerja Untuk Menjadi Pengusaha Demikian Bung Pak Tony Kalau Terasa Agak Melantur Memang Evolusi Itu Sering Melantur Terima Kasih Dan Selamat Belajar Pekerja 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 Terima kasih telah menonton!